Tanggap bencana menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder dalam pemerintahan dan masyarakat secara umum. Sebagai upaya peningkatan kuas padaan bencana, apel gelar pasukan BNPB digelar di Pantai Marina Bumbanyuwangi. Banyuwangi menjadi kabupaten pilihan lantaran dalam mitigasi bencana masuk sebagai wilayah rawan terdampak bencana alam, seperti longsor, banjir, dan ancaman tsunami. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, bahwa gelar pasukan dan peralatan peranggulangan bencana ini sebagai bentuk komitmen PENPROV Jawa Timur dalam menangani bencana secara paripurna. Sebagai bentuk komitmen sekaligus sarana silaturahmi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, kabupaten, kota, dan pusat. Adi menyatakan, melalui kegiatan tersebut ia berharap upaya kesiapan kuas padaan dan penanganan terhadap potensi resiko bencana yang terjadi, utamanya peningkatan kapasitas, serta keahlian para petugas BPBD Kabupaten, Kota, dan Provinsi dapat terpenuhi dengan baik. Harapannya, seluruh petugas dapat menguasai keahlian kebencanaan dan seluruh daerah wajib tanggap terhadap penanganan bencana. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Legen TNI Suharyanto menyampaikan, kegiatan gelar peralatan penanggulangan bencana penting untuk dilaksanakan di Jawa Timur. Selain bisa melihat peralatan kebencanaan, dari gelaran ini Jawa Timur ingin memperlihatkan satu kekumpakan antara satu kabupaten, kota, dengan kabupaten, kota yang lain. Pihaknya juga merencanakan untuk membuat kegiatan gelar peralatan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Nanti setiap provinsi mengirim 20 orang terbaik, hal tersebut sebagai penguatan lantaran Indonesia mulai kerap memberikan bantuan pertolongan saat terjadi bencana di luar negeri. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, penanggulangan bencana adalah pentahelix yang mestinya didukung oleh semua pihak. Dihadiri oleh Wakap Polresta Banyuwangi, AKBPD Waputu Eka Darmawan, Polresta Banyuwangi turut berkomitmen dalam upaya pertolongan dan penanggulangan bencana di Banyumas. Kegiatan ini berisi berbagai hal untuk meningkatkan kemampuan dan kelengkapan daripada fasilitas penanggulan bencana yang ada di Jawa Timur. Ada beberapa kegiatan diantaranya, ada lomba memasang tenda, ada lomba mengatasi ketika terjadi bencana di air dan sebagainya. Kegiatan puncaknya hari ini, tadi juga kami dari BNBB berdialog langsung dengan para kalaksa, kita melihat masing-masing kebutuhan di masing-masing daerah. Tentu saja BNBB juga memberikan bantuan baik bersifat anggaran operasional karena provinsi Jawa Timur dan puluhan kabupaten kota di seluruh Jawa Timur sudah menetapkan status siaga darurat keringan. Karena kita keren bersama bahwa ada beberapa daerah di Jawa Timur ini sekarang sudah masuk ke musim kemarau. Meskipun di provinsi-provinsi lain masih ada bajir, masih banyak hujan deras, tapi di Jawa Timur ada beberapa daerah yang sudah 45 hari tidak hujan. Sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dan kita juga sepakat bahwa bencana itu adalah kejadian yang berulang, tidak tiba-tiba. Sehingga kegiatan hari ini adalah diantaranya untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapan, dan kesiapan-kesiapan kita menghadapi musim kemarau. Dimulai dengan melihat kesiapan di bidang peralatan dan perlengkapan, serta logistik. Manajemen logistik dan peralatan itu sangat menentukan keberhasilan. Tadi Pak Kepala BNPB menyatakan 73% itu memang ada di ketersediaan kita peralatan dan logistik. Sangat menentukan apakah upaya penanganan bencana ketika darurat berhasil atau tidak adalah kesiapan dari logistik dan peralatan. Di samping itu tadi adalah bagaimana kemampuan dari SDM. Saya kira dengan acara ini kami bisa mengukur bagaimana kesiapan dari masing-masing kabupaten. Dan tentu bila ada yang kurang menjadi perhatian kami dan dengan BNPB untuk bisa melengkapi. Tadi sudah disampaikan. Yang kedua kita juga memantau semua informasi teknologi kebencanaan. Kami juga kemarin ke Jepang untuk bisa melihat bagaimana peralatan-peralatan yang terkait dengan teknologi informasi untuk vulkanologinya. Dan Jawa Timur insya Allah ya dengan Alhamdulillah sebetulnya bencananya berkurang. Tetapi tetap tidak lengah. Kesiap-siagaan terus dilakukan. Mitigasi kemudian geladi lapang, geladi di tabletop, exercise ya semua dilakukan. Bahwa kita tidak tahu bencana akan jadi, Jawa Timur tetap harus semua berjalan dengan baik. Siaga terus siaga fungsi. Sampaikan oleh dari BNPB dan juga BPPD Provinsi Jawa Timur, Banyuangnya juga sudah mempersiapkan karena memang Banyuang sangat rawan bencana. Tidak hanya dari sarana dan perserana yang kami siapkan tetapi juga SDM. SDM juga bukan hanya dari BPPD tetapi juga seluruh masyarakat kita dibatkan agar mereka siap ketika menghadapi bencana. Jadi sekolah tangkap bencana, desa tangkap bencana, ini adalah bagian dari kita menguatkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Kelibatan masyarakat ini sangat penting untuk menghadapi bencana. Jadi kita tidak hanya melibatkan SDM yang ada di BPPD, yang ada di Tagana, yang ada di Basarnas mungkin. Tetapi kita juga bagaimana meningkatkan SDM yang ada di masyarakat. Untuk potensi bencana di Banyuangnya yang perlu diwaspadai? Ini adalah potensi bencana, tapi Alhamdulillah banyak yang dimasukkan. Jadi selain keuangan ada peralatan, peralatan apa yang dikirimkan dari Banyuangnya ini? Jadi peralatan itu kita dapat tenda, dapat capur umum, kita dapat Alhamdulillah. Kemudian peralatan seperti musim pelau dan lain-lain. Wilayah keringannya Pak? Wilayah keringan, Ongsorojo, kemudian Tegaldimo, Pesanggaran, Teng, Tegaldimo. Jangan Pak, yang nakut itu Pak, ya. Mitigasi kita serahkan ke titik-titik itu di masing-masing desa yang lawan, itu kita kasih Tandun. Tandun air ada yang R5.000, ada yang R7.700, ini dapat dropping lagi dari Provinsi Rp50.000. Jadi jika nanti ada kekeringan, kita tinggal dropping, karena kita sudah NU sama hudang, jadi memang siap, jalap, aman. Itu Tandun itu permanen ditempatkan itu? Bisa pindah-pindah, bisa pindah-pindah. Bisa pindah-pindah, pindah-pindah. Pindah-pindah, pindah-pindah. Pindah-pindah, pindah-pindah.